Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Nah anak-anakku sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajari dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Ya anak-anak coba sikat manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an'amka alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Walakdollin Rabbi firli wal wal walidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Amin Nah anak-anak di hari Senin ini Di materi pertama Bu Guru akan belajar tentang Kitab-kitab Allah Nah kitab-kitab Allah itu ada berapa anak-anak? Kitab-kitab Allah itu ada empat Apa saja? Kitab Tawurot Kitab Jabur Kitab Injil Dan kitab Al-Quran Nah nanti tugas anak-anak disini itu Menyebutkan kitab-kitab Allah Beserta nabinya Nah contohnya seperti ini anak-anak Kitab Tawurot diturunkan Kepada Nabi Musa Kitab Tawurot diturunkan Kepada Nabi Dawud Kitab Injil Diturunkan kepada Nabi Isa Kitab Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Muhammad Nah ini nanti tugas anak-anak Yang pertama itu dipoisner Dan dikirim hidup masing-masing Nah disini contohnya adalah tanah Tanah adalah benda alam Dan memiliki banyak manfaatnya Nah manfaatnya untuk apa tanah itu anak-anak? Nah manfaatnya yaitu untuk rumah Terus untuk apa lagi? Untuk membuat gerabah Terus bisa juga untuk menanam tanaman Terus juga bisa untuk tempat hidup cacing Nah cacing ini gunanya untuk apa? Cacing ini gunanya untuk menyuburkan tanah anak-anak Nah bila anak-anak menanam tanaman Nah ini biasanya di dalam tanah ini ada cacingnya Nah cacing disini yaitu manfaatnya untuk menyuburkan tanaman Nah nanti tugas anak-anak disini yaitu menuliskan kekurangannya disini Nah disini anak-anak tugasnya yaitu misalnya disini rumah Rumah disini tempat berdirinya rumah Nanti anak-anak ditulis disini rumah Jadi tanah itu juga untuk tempat berdirinya rumah Nah setelah itu tanah juga bisa untuk apa? Nah tanah juga bisa untuk membuat gerabah Kita tulis disini gerabah Nah disini tanah juga bisa untuk apa? Tanah juga bisa untuk menanam tanaman Dan yang keempat tanah juga tempat hidup cacing Nah bisa kena anak-anak? Nah di materi ketiga yaitu membuat kolase Yaitu membuat apa ini? Menghias gerabah Nah gerabah itu apa anak-anak? Gerabah itu adalah kerajinan tanah liat Nah ini juga gunanya tanah Tanah juga bisa dibuat gerabah seperti ini Nah ini fas bunga dari tanah Nah nanti tugas anak-anak disini Yaitu mengkolase gerabah ini Nanti anak-anak kolasenya bisa dari biji-bijian Misali kacang ijo bisa Atau biji apalagi kacang ijo Terus kalau kacang tanah kebesaran ya anak-anak Dari biji ketumbar juga bisa Nanti kalau gak punya biji-bijian bu Nanti bisa dari daun kering Kalau daun kering gak punya bu Bagaimana? Nanti anak-anak bisa menghias pakai manik-manik Nanti terserah anak-anak di rumah yang ada apa Nah nanti anak-anak disini dihiasi Ini kita beli dulu sama anak-anak Nah setelah dihiasi Nah nanti dihiasi pakai manik-manik boleh Pakai biji-bijian boleh Pakai daun kering juga boleh Nah nanti hasilnya seperti ini anak-anak Nah ini hasilnya dari kolasen dari manik-manik Nah ini nanti anak-anak bisa beli manik-manik di toko Harganya cukup murah kalau anak-anak gak mahal Nah anak-anak setelah kita belajar Mulai awal sampai akhir tadi Jangan lupa tugasnya pertama yaitu Tadi apa tugas pertama? Tugas pertama yaitu tadi Menghafalkan nama-nama kitab-kitab Allah Nah tugas yang pertama itu nanti Dihafalkan di voice note dan dikirim di link Nah untuk yang kedua yaitu tugasnya Apa tadi yang kedua? Yang kedua yaitu tugasnya Tugas yang kedua yaitu LKS halaman 2 Nah ini nanti anak-anak menulis kegunaan tanah Kegunaan tanah itu untuk apa saja? Misalnya untuk rumah, untuk gerapa, untuk menanam tanaman Dan untuk hidup cacing Ini nanti tugas kedua cukup difoto Nah untuk tugas yang ketiga yaitu Kolase dengan manik-manik Nanti bisa dari manik-manik atau biji-bijian atau daun kering Nah untuk tugas kedua sama ketiga ini Nanti bisa difoto dan dimasukkan di link Dan nanti minta tolong ke mama Untuk memasukkan ke link Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dari rumah Nah untuk lebih semangat lagi belajar dari rumah Sebelum kita akhiri Mari kita mengucapkan doa selesai belajar Nah ya anak-anak sikap manis A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anakku jangan lupa Tetap semangat untuk berhasil